dulu kan saya kerja tuh, saya kerja ngantor kan 2011 sampai 2018 kebetulan di bank nih, di bank dan saya di divisi trisuri waktu itu terakhir nah, kalau kerja di bank itu kan sibuk gitu kak ya, dari pagi sampai sore itu full sibuk gitu, tiba-tiba recent kan, saya 2018 recent, saya buka toko gitu kan, nah ternyata setelah buka toko ini ada ini, jet lag gitu loh yang tadinya sibuk ya kan, habis itu gak ngapa-ngapain kan gitu, kan kita buka toko ini kan cuman ya, cuman istilahnya kerjanya kalau ada pembeli kan gitu kan kalau gak ada pembeli yaudah, ngagur kita nunggu aja, terus wah ini enaknya ngapain gitu, yaudah akhirnya iseng-iseng kita, karena saya memang udah seneng di dunia pasar muda, udah lama yaudah deh, saya sharing istilahnya jadi kalau kalau kenal saham ya kalau, sebenarnya kalau kenal saham itu sejak kuliah kak ini ngomong-ngomong kalau angkatan ini udah udah lumayan berumur juga ya jadi angkatan sebelum 2010 lah ya saya ngomongnya gitu aja oh, boleh gak apa-apa pokoknya sebelum 2010 itu kuliah waktu itu belum rame tuh saham dan kebetulan kuliah saya kan ekonomi nah di ekonomi itu kan ada tuh namanya pojok BEJ dulu namanya masih BEJ ya Bursa Efek Jakarta belum Bursa Efek Indonesia jadi pojok BEJ itu ada nah disitu saya seneng tuh main ke situ loh, ternyata ngelihat saham seperti ini ya kemudian dari Bursanya sendiri juga sering ngadain lomba tuh, lomba trading gitu kan nah itu kita ikut cuman ya waktu itu kuliah kan masih pakai apa namanya virtual account kan ya jadi pakai dana istilahnya dana bukan dana sungguhan kan gitu jadi barangnya kayak dikasih modal 100 juta tapi ya itu hanya virtual account aja tuh nah itu kita trading disitu nah terus baru bener-bener saya buka rekening saham pertama itu 2011 ya jadi setelah kerja nih setelah kerja ada pemasukan kan terus kayaknya saham ini menarik nah baru disitu saya buka rekening saham pertama itu 2011 waktu dulu kita buka pertama itu 10 juta minimal Kak kalau sekarang kan enak tuh sekarang 100 ribu kan bisa kan ya dulu bener-bener minimal 10 juta jadi mahal dulu apalagi 10 juta jaman dulu ya 10 juta dalam jaman dulu sama sekarang kan beda tuh nilainnya kan besar banget iya besar banget tuh lumayan itu nah itu itu Januari cuman ya memang belum serius waktu itu ya masih istilahnya ya pengen istilahnya belajar dan waktu itu kan edukasi mengenai pasar saham gak segencar sekarang gitu kalau sekarang kan banyak banget tuh kalau dulu bener-bener cari sendiri tuh cari sendiri berarti otodidak ya Kak ya iya otodidak dan belum belum punya arah yang jelas dulu kan iya ya pokoknya saham main aja iya memang ini ingat tuh pertama kali beli saham saham sejuta umat ya waktu itu sampai sekarang kayaknya ya saham BBRI kan pasti kan itu kan saham pertama itu biasanya kalau pemula kan suruh pilih saham ya Pak Perbankan BBRI sama BBCA udah beli BBRI nah waktu pertama kali beli setelah beli ngeliat harga turun ternyata jantungan juga ya itu pengalaman pertama yang gak bisa dilupakan ternyata deg-degan juga nih turun-turun-turun takut langsung dijual kan gitu ya itu masa-masa dulu lah ya belum ngerti tapi lama-kelamaan udah mulai mulai paham akhirnya sampai sekarang sih gitu berarti lumayan lama ya Kak bisa dibilang ada udah 12 tahun lah ya atau lebih bahkan Kakak udah masuk di pasar modal ini gitu ya 12 tahun sejak pertama kali buka rekening Kak ya tapi kalau ditanya kira-kira mulai punya arah yang jelas itu kapan nah itu sekitar 2015 jadi proses proses menemukan arah yang jelas itu ternyata kalau otodidak itu lebih lama jadi memang lebih ya lebih lebih baik memang kalau sejak awal ada mentor itu lebih lebih oke ya walaupun kita misalkan punya banyak mentor ya karena nanti kan tergantung kita kan oh kita cocoknya pakai arah yang mana nih atau atau kita yang mana ini kan lebih cepat ditemukan daripada otodidak kalau otodidak ya itu tadi prosesnya hampir 5 tahun baru dapat arah yang jelas itu nah itu turning pointnya apa tuh Kak yang kayak kok akhirnya kakak bisa menemukan jalur kakak nih gitu ya turning pointnya 2015 itu crash ya waktu itu market crash juga jadi sebenarnya 2013 itu kalau kita ngeliat di story bursa itu sebenarnya kan udah crash 2013 2013 2015 2018 dan 2020 kan ya cuman 2013 gak begitu kerasa karena ya memang memang istilahnya ya baru istilahnya masih nyoba-nyoba masih main gitu kan belum yang serius nah cuman habis itu ya mulai serius tiba-tiba 2015 crash lagi tuh nah crash itu tadinya saya apa namanya saya main swing trading jadi saya masuk ke swing trading gitu kan setelahnya sambil kerja kan ya jadi kerja sambil trading kan gitu kan nah ternyata 2015 market crash tuh market crash kebetulan saya juga kerja di bank saya di trisuri waktu itu ternyata kerjaan banyak waktu itu market crash kita di Indonesia ini apa namanya di bank tempat saya kerja ini kan ada exposure dollar juga nah ternyata kena juga kerjaan gak selesai tradingan nyangkut kan gitu nah jadi tradingan nyangkut kerjaan gak selesai selesai stress kan gitu kan nah waktu itu yaudahlah akhirnya ya sekitar akhir tahun juga tuh 2015 sekitar bulan September juga tuh akhirnya saya setelahnya jual semua tuh yang saham saya yang nyangkut-nyangkut jual semua udah beli satu saham BBRI waktu itu udah selesai itu itu turning point saya pertama itu saya masih cuman ngelihat BBRI perusahaannya bagus harganya lagi anjlek kan gitu kan sama kan kira-kira di bulan September juga lagi anjlek yaudahlah saya jualin semua beliin satu all in di BBRI udah itu nah itu itu turning point saya waktu saya menemukan oh ternyata kalau investasi ini lebih nyaman gitu artinya saya masih bisa kerja dengan fokus tanpa harus ngikutin market tiap hari ya betul jadi beli simpan gitu beli simpan selesai oh ternyata dalam jangka panjang harga BBRI ini akhirnya naik juga gitu ya walaupun hariannya selalu volatile gitu naik turun naik turun tapi ternyata dalam jangka panjang naik terus nih gitu nah disitu ya turning point saya disitu itu ya sebelum akhirnya ternyata saya ngerasa kalau investasi ya investing itu lebih-lebih nyaman buat saya lebih nyaman gitu kira-kira ya karena karena emang gak begitu banyak menyita waktu juga ya kayak kita gak harus fokus banget kayak mantengin grafik terus setiap hari itu kita gak perlu ya karena kalau misalkan investasi kita bisa sambil mengerjakan hal-hal yang lain gitu iya bener oke nih aku mau nanya kak soal beggar gitu ya kan nih pasti ada banyak lah yang gak asing gitu ya sama kata-kata beggar tapi tuh kadang ada yang gak ngerti juga gitu karena aku sendiri juga apa nih beggar kalau aku pribadi baru tahu dan baru dengar gitu mungkin kalau dari kak Eros bisa menjelaskan gitu sebenarnya definisi dari beggar itu apa sih gitu silahkan istilah beggar ini kan sebenarnya muncul di bukunya Peter Lynch ya kalau gak salah ya saya baca-baca disitu ya di buku yang judulnya ini One Up on Wall Street itu buku terkenal ini buat para investor jangka panjang ya ini kan buku terkenal itu untuk para investor jangka panjang disitu dijelaskan ternyata beggar itu setelahnya kayak pukulan gitu pukulan di olahraga baseball lah kira-kira seperti itu ya saya sendiri juga gak ngerti olahraga baseball ya cuman Peter Lynch disitu mengatakan kalau kita dapat satu pukulan satu kali nah itu berarti setelahnya satu beggar nah kalau diterapkan di saham itu ketika kita punya saham yang naik seratus persen nah ini kita sebut sebagai satu beggar gitu kemudian kalau 200% berarti dua beggar gitu ya kalau seribu persen nah berarti 10 beggar 10 beggar gitu oh oke ya itu seribu persen jadi istilahnya untuk untuk melihat saham-saham yang dia punya potensi kenaikannya itu di atas seratus persen gitu nah kalau dan biasanya itu kan dari dari istilahnya dari istilah di luar negeri gitu kan ya di bukunya Peter Lynch nah kemudian begitu masuk ke Indonesia kan kecampur kan pakai bahasa Indonesia akhirnya kalau di atas seratus persen yaudah istilahnya jadilah multi beggar gitu ya mungkin itu itu sejarahnya mungkin ya yang saya tahu memang intinya adalah multi beggar itu saham-saham yang dia punya potensi untuk naik di atas seratus persen gitu nah ini ini juga saya rasakan pertama kali itu ya tadi waktu saya all in di BBRI 2015 bulan September jadi kebetulan saya juga dapat harga bottom waktu itu ya nah ternyata bisa ya harga saham itu naik seratus persen jadi BBRI itu di tahun 2018 sejak saya beli di 2015 itu naiknya seratus persen Kak ternyata bisa juga seratus persen ya kemudian di 2016 itu saya dapat juga tuh beggar kedua saya di saham PPRO ya waktu itu habis IPO masih ingat betul saya IPO saya ikut beli tapi dapat jatahnya cuman dikit oversubscribe kan jadi saya cuman dapat jatahnya kecil dan ternyata setelah IPO harga sahamnya turun nah cuman kinerjanya bagus banget nih gitu akhirnya pas turun itu saya cicil beli nah ternyata 2017 itu naik tuh 200 persen gitu dapat juga ini saya gitu nah ternyata waktu itu saya juga klik oh ternyata bisa ya kalau saham ini kita cari cuman itu yang yang gede sekalian gitu walaupun jangkanya panjang tapi kalau potensinya gede ya ini bagus juga itu daripada kita yang yang tiap 2 hari 3 hari melakukan trading yang cuman 5 persen diambil 10 persen diambil kenapa gak kita beli aja maksimalkan jangkanya gak panjang gak apa-apa agak panjang tapi secara cuman gede juga gitu ya 100 persen itu kan gede juga kan 100 persen walaupun jangkanya mungkin 2 tahun 3 tahun kan tetap oke juga gitu kan ternyata bisa tuh nah disitu dan ternyata karena istilahnya sudah tahu caranya oh sam-sam yang punya potensi bagian itu ini-ini-ini akhirnya apa namanya disitu saya istilahnya saya di investor ini bersama teman-teman bersama tim nah kita sharing nih gimana sih caranya dapat saham bagger nah jadi dari pengalaman saya saya sharing kan gitu gak gitu gitu ceritanya nah kalau misalkan tadi kan ya aku udah gak jelasin gitu misal tadi contoh kayak BBRI yang tiba-tiba bagger banget atau sampai bahkan sampai 200% gitu ya itu gimana sih kayak analisanya caranya gimana gitu gimana kita bisa stop picking yang atau bisa ngeliat saham yang bakal bagger gitu itu tuh cara nganalisanya kayak gimana gitu kok bisa karena mungkin kan gak semua orang bisa atau kayak mungkin kayak kakak gitu kayak tiba-tiba oh lagi untung aja nih lagi 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 laki gitu ya tiba-tiba tempatnya saham yang bagger tapi pasti aku yakin itu kan ada analisanya gitu nah kalau dari kakak mungkin kakak bisa share gimana caranya biar kita tuh bisa tahu oh ini saham yang ini bakal bagger yang ini bakal bagger gimana tuh iya iya oke jadi apa namanya kalau kita ngeliat saham-saham yang punya potensi naik 100% ini kan tipenya juga macam-macam tuh kak ada yang dia saham yang biasa kita sebut saham gorengan gitu kan ini kan juga cepet nih bahkan baggernya lebih cepet nih seminggu bisa 100% gitu kan nah tapi ada saham-saham yang dia naik satu bagger ini karena ya memang sewajarnya dia naik 100% dari harga sekarang gitu nah kita pilih yang mana gitu kan nah kalau saya saya prefer ke yang kedua ini cari saham yang memang sudah sewajarnya dia itu layak dihargai untuk 100% dari harga sekarang gitu kemudian kemudian terima kasih